Jadi kalau kalian lihat websitenya, Samsung ya, setiap handphone M-series itu terlalu muncul kata monster, besar. Handphone ini ya, website ofisialnya, itu nggak akan ada kata-kata lagi itu lagi, tapi lebih kepada... Setelah sebelumnya banyak orang membicarakan handphone itu dengan review yang positif ya, tapi kali ini gue pengen cobain bicara dari sisi keanehan ya guys. Keanehan dari Samsung Galaxy M52 5G ini. Oke, jadi pertama kali gue lihat handphone ini, kesan pertama gue adalah wow dan loh. Gitu guys ya, jadi unit yang gue beli ini gue pilih yang warnanya white ya, dan kalau liat dari bodinya, ini anehan yang pertama, ringan. Jadi kalau dibandingkan dengan versi A-series kayak A52 sekalipun ya, ini tuh lebih ringan. Jadi handphone ini tuh beratnya cuma 173 gram. Untuk handphone dengan sukurang layar 6,7 inch-nya, ini tuh agak aneh ya menurut gue pribadi. Dibandingkan versi M62, gue lebih suka yang ini. Yang ini tuh plastiknya terbalukan dengan glass ya, jadi nggak kayak full plastik-plastik banget ya. Dan ini sedikit tidak menimbulkan silik jari, sebenarnya nimpil silik jari sih, cuman sedikit gitu ya guys ya. Desain kamera juga kayak S20 series ya. Dan untuk bodinya ini lebih baik dari A52 series ya. Sebelumnya gue kritik banget ya, A52 itu ganteng tapi cheap ya kelihatannya ya. Kalau ini dipegang ini oke, ya ini lebih better lah ya, oke. Nah terus kedua, ini SIM tray-nya. Jadi kalau yang sebelumnya M62 series itu adalah versi segala dikasih. Cuman kali ini kita cuman pake hybrid. Artinya lo cuman harus milih pake 2 SIM tanpa memori eksternal tambahan atau 1 SIM dengan memori eksternal tambahan. Jadi ini untuk sekeras M series yang harusnya lebih merakit dari A series ya, ini agak sedikit aneh. Sebelumnya M62 tuh hadir dengan Super AMOLED. Kali ini lebih aneh lagi guys, karena AMOLED-nya itu sudah support 120Hz. In some point itu lebih bagus dari A series yang A52. Nah lalu prosesornya. Jadi prosesornya juga lumayan ya. Debutan kedua setelah A52s sebelum yang luarnya versi 5G, pake prosesor yang lama, 778. Kita tau ya prosesor ini mid-range phone dari Snapdragon untuk kelas 5G ya. Dan jauh lebih baik dibandingkan versi Exynos di M62 sebelumnya ya guys ya. Nah kalau unit yang gue punya ini, hasil AnTuTu-nya ada di Rp480.000an. Untuk gaming ya ini kelas mid-range phone ya, walaupun sebenarnya Rp480.000 tuh lumayan bagus ya. Nah untuk kameranya sendiri, dia punya triple camera, 64MP sebagai kamera utamanya, dan 12MP untuk yang ultrawide, serta 5MP untuk makro. Nah apa bedanya dengan A52s yang 5G ya? Seperti yang kita tau, kalau A series itu lebih mengedemangkan kemampuan kameranya. Kemampuan yang berbeda, yang paling besar adalah dia tidak support OIS ya. Jadi main kameranya cuman mengandalkan PDIF dan AIS, yaitu Electronic Image Stabilizer ya. Yang mana memang kalau gue liat dari kameranya itu terlihat banget ya, ini elektroniknya tuh keliatan banget gitu ya. Pergerakan distorsinya dari display-nya ya. Apa yang kalian liat di videonya itu semuanya elektronik, bukan OIS ya. Yang mana A series itu tentu lebih baik ya. Dan hasilnya menurut gue semua kameranya tuh overall ya just oke. Walaupun kameranya mirip, cuman ada sedikit perbedaan kalau menurut gue pribadi ya mungkin ini adalah pengaruh software ya. Dan prosesornya, memang gue sukanya ini agak cukup natural ya. Untuk ngambil foto di pencahayaan yang terang, gue ngerasa ini nggak hebat-hebat banget ya, cuman oke. Dan gue kurang-kurangnya kamera ultrawide-nya kayaknya sedikit lebih di bawah ya dibandingkan dengan A series. Tapi jujur aja gue belum bandingin side by side ya, karena gue ini baru cobain beberapa hari, gue akan di-preview nanti setelahnya kalau memang perlu ya. Cuman kesan pertama yang gue pake itu di luar ya, seperti itu. Dan kamera makronya juga nggak sehebat A series. Kamera makronya sendiri nggak bisa kita pake untuk melakukan video recording. Jadi makronya cuma support di mode fotografi aja ya. Kamera makronya juga bisa kita pake untuk menurut gue. Lu liat dari spek di GSM Arena, lu bakal liat ada yang aneh ya, karena handphone-nya dibilang nggak support 4K pada rekam videonya. Padahal sebenarnya untuk kamera depan, itu tetep support 4K untuk rekam video. Jadi memang GSM Arena memang belum akurat ya, bahkan untuk reviewnya sendiri mereka belum punya. Kayaknya memang Indonesia ini yang pertama ya untuk rilis dari M52 yang versi 5G ini guys, ini menarik banget ya. Nah, keane-anak ini adalah versi M series ini, karena tipis dia tidak membawakan audio. audio jack atau port jack 3,5mm. Jadi ini adalah generasi pertama ya dari M series yang nggak punya jack audio. Gue sendiri cukup nggak ngerti ya, kenapa Samsung memilih ini ya. Apakah pengen full wireless atau memang ngincar supaya bodinya tipis ya. Menurut gue ini agarlah kekurangan ya dibandingkan dengan versi sebelumnya. Terus handphone ini nggak punya IP protection yang resmi. Nggak disebutin ini punya support IP berapa ya. Yang jelas ini kayaknya nggak water resistant setinggi yang IP68 ya. Kalau nggak disebutin, biasanya kita harus hati-hati. Jadi buat kalian yang sering ngelap-ngelap handphone, nah ini lho harus hati-hati nih guys. Jangan-jangan cipretan hujan aja bisa bikin masalah. Nggak tahu ya. Kalau kalian sudah tes, mungkin kalian bisa kabarin gue guys. Nah terus kebicaraan anehan yang paling aneh dari handphone M series ya. Jadi kalau kalian lihat websitenya, Samsung ya. Setiap handphone M series itu terlalu muncul kata monster. Besar. Handphone ini ya, website ofisialnya, itu nggak akan ada kata-kata lagi itu lagi. Tapi lebih kepada hyperfast 5G. Jadi memang handphone ini bukan seperti M series yang pada umumnya. Samsung ini berubah. Apa karena 5G-nya atau karena cost reduction. Jadi handphone ini cuma punya baterai 5000 mAh. Ini yang paling kecil ya dibandingkan dengan monster-monster lainnya ya. Seperti yang kita tahu ya, harusnya M series itu adalah handphone yang monster. Punya baterai yang besar. Punya SOT yang tinggi ya. Tapi untuk yang ini, bahkan cuma 4860-an ya. Hampir 5000. Dibandingkan dengan M62 yang 7000 mAh. Gue nggak ngerti ini berita baik atau berita buruk ya. Cuma yang jelas buat kalian yang fans M series. Ada ya fans M series. Handphone ini support pengecasan 25 Watt. Tapi di dalam kotak penjualannya, Samsung cuma ngebawa yang 15 Watt. Charger yang berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Jadul banget ini Samsung punya ya. Jadi buat kalian yang pengen ngecasnya lebih cepat dari yang bawaan-bawaan. Kalian harus beli terpisah. Dan inget ya, cari adapter yang support PPS. Atau supaya fast charging-nya aktif. M itu harusnya tentang monster ya. Kenapa ini berbeda gitu. What happened? Sebenernya secara overall, gue kalau bicara handphone yang ambil 5G. Gue sering bilang bahwa 5G ini sebenernya kategori baru guys. Jadi A series, M series, S series ya. Dengan adanya 5G, itu mereka akan keluar dari klasifikasi itu dan bikin klasifikasi baru. Karena gue selalu bilang, kalau handphone 5G, pasti ada downgrade-nya. Misalnya, kayak Realme, Xiaomi. Artinya dia ganti chip yang support 5G. Karena lumayan teknologi ini mungkin mahal ya guys ya. Jadi kalau dia tetap konsisten dengan monsternya, 7000 mAh, jack audio, IP protection yang tinggi. Mungkin harganya gak akan segini guys. Jadi unit yang gue punya ini, harganya kan di sekitar 5.300.000an ya. Kalau flash sale, kalian bisa dapet di harga 5.000.000 pas. Gue lumayan tajub sama display-nya. Walaupun sebenernya M series itu pake AMOLED yang murah ya. Boe, ya buatan dari China. Dan ini lebih baik dibandingkan versi M62. Walaupun aneh, ya gue sebenernya agak suka ya handphone ini. Ya tapi tadi ya keanehan-keanehan yang sudah gue sebutin. Nah keanehan lainnya sebenernya dari sistemnya itu adalah kemampuan face unlock-nya. Jadi gue gak tau ya, gue sebel banget ya. Face unlock-nya tuh sering kali gagal. Dan fingerprint reader-nya yang biasanya gue tuh kan pake jari tengah ya untuk unlock-nya. Karena ke kanan megang kamera dan gue handphone megang kiri. Nah makanya gue kenapa suka jari manis dan jari tengah. Itu tuh sering gagal. Apalagi kalau gue semenjak pake case, ya yang ini, itu tuh makin sering gagalnya. Perlu banyak PR-nya untuk mengatasi ini. Dan yang kedua, buat kalian yang buru-buru pengen punya 5G. Gue sudah coba di lokasinya yang sudah support. Ternyata tuh handphone ini belum support 5G. Maksudnya gini, perlu update software dari Samsung. Ketika gue bawa tes di area yang support 5G itu gak bisa dipake 5G-nya. Jadi not ready. Ini butuh update software. Jadi buat kalian yang buru-buru pengen rasain 5G, khususnya kalian yang tinggal di kota-kota besar. Ini gue belum bisa cobain. Jadi terlepas dari keanehan yang tadi sudah gue sebutin. Kalau sebenarnya bagi sebagian orang ini adalah manfaat atau hal baik ya. Menurut gue sih ini is okay. Nah tapi bagi kalian gak tau gimana. Menurut kalian tuh keanehan-keanehan tadi itu hal yang sangat normal. Yang bikin kalian makin pengen beli. Atau mungkin kalian fans M series akan punya pikiran yang lain. Yang mendingan lain aja deh. Tuh gue akan review lagi lebih dalam. Untuk ngetahuin kelemahan dan kelebihan dari handphone ini. So jadi ini adalah first impression gue setelah nyobain beberapa hari. Nanti akan gue sampaikan. Atau bahkan mungkin kita adu ya dengan handphone-handphone lainnya. Oke segitu dulu video kali ini. Sampai jumpa di video kali lain. Bye-bye.